Cobalah beberapa tips ini untuk mendapatkan burung merpati bagus ketika kita ingin membelinya di pasar Hayo siapa nih disini yang suka ke pasar untuk mencari burung merpati yang cukup lumayan bagus teman-teman Nah dulu aku juga sering melakukan hal tersebut ya Bahkan dulu aku juga sempat loh mendapatkan burung yang kencang banget waktu aku membelinya di pasar ya teman-teman Dengan harga yang terjangkau tentunya Tips yang pertama kalau ada pilihlah burung merpati yang masih muda ya guys Dan carilah burung merpati yang memiliki ciri-ciri badan bulat serta memiliki mata yang cerah Lalu coba perhatikan dengan teliti bagian pupil mata burung merpati harus refleks ya guys bisa membesar dan mengecil Dan bagian pupil mata tersebut harus benar-benar berwarna hitam dan bersih Jangan sampai ada bintik putih atau kerusakan di bagian-bagian mata lainnya Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap jarak terbang burung merpati kita Dan nantinya percumakan jika burung merpati kita terbangnya kencang tapi penglihatannya kurang baik Hal tersebut juga lah yang seringkali menjadi pakor burung merpati kita kabur saat dilatih Makanya hal ini harus diperhatikan dari awal guys Sebab kita sering terkecoh dan terlalu fokus terhadap postur tubuh yang sebenarnya dapat kita lihat jelas Kemudian pilihlah bulu burung merpati yang lembut dan agak sedikit ngaret serta memiliki laran yang rapat dan rapi Bulu sayap yang seperti ini biasanya akan berpengaruh terhadap kecepatan burung merpati kita Nah jangan lupa cek bagian kanan dan kirinya juga Diusahakan harus seimbang dan tidak berbeda lanjut kepada bagian kaki Nah pilihlah kaki burung merpati yang kumplit dan tidak cacat serta memiliki sisik yang kering Apalagi jika ada tanda pengenal berupa ring kandang dan ring nasional Hoki banget sih Yang terakhir pilihlah capit udang yang tidak terlalu renggang dan rapat Nah demikian dulu guys kita lanjut lagi di video berikutnya Semoga bermanfaat ya